Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman, setiap hari manusia tidak akan luput dari perbuatan dosa dan maksiat Dosa manusia bagaikan minyak yang menempel Semakin banyak dan terus ditumpuk, tentu akan sulit dibersihkan Begitupun dengan dosa Semakin ditumpuk, jiwa kita akan semakin rusak Semakin rusak, jiwa kita akan jauh dari Allah Sang Pencipta Namun Allah SWT Maha Pengasih dan Maha Penyayang Desitupun setiap manusia melakukan dosa Akan tetapi Allah memberikan jalan bagi umatnya untuk memperbaiki diri dan menghapus dosa-dosanya Sehingga derajat kita akan terangkat di hadapannya Rasulullah SAW telah memberitahukan jalan bagi umat Islam untuk memperbaiki diri Di antaranya ada tiga amalan dalam sabdanya Maukah kalian aku beritahukan amalan yang dengannya akan menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat? Para sahabat menjawab Mau wahai Rasulullah Beliau bersabda menyempurnakan wudhu di saat yang sulit Banyak melangkah menuju masjid Dan menunggu sholat setelah sholat Itulah ribat perjuangan hadis riwayat muslim Dari hadis tersebut Ada tiga jalan untuk memperbaiki diri Menghapus dosa dan mengangkat derajat kita di sisi Allah SWT Amalan penghapus dosa itu di antaranya 1. Menyempurnakan wudhu di saat yang sulit Wudhu merupakan bahasa atau artinya bersih dan indah Sementara menurut syariat artinya membersihkan anggota wudhu untuk menghilangkan hadas kecil Menyempurnakan wudhu berarti melakukan wudhu yang disertai dengan memperhatikan rukun dan sunnah wudhu Bila disesuaikan dengan konteks hadis tersebut Saat sulit ini contohnya ketika malam hari Saat kita mengantuk dalam keadaan dingin Lalu kita bangun pada sepertiga malam tersebut untuk berwudhu dan melakukan sholat Banyak keutamaan wudhu yang didasar Rasulullah SAW Antara lain sebagaimana diriwayatkan Tobroni dari Ubadah bin Samid Bahwa Rasulullah SAW bersabda Jika seorang hamba menjaga sholatnya Menyempurnakan wudhunya, rukunya, sujudnya, dan bacaannya Maka sholat akan berkata kepadanya Semoga Allah SWT menjagamu sebagaimana kamu menjagaku Dia naik dengannya ke langit dan memiliki cahaya hingga sampai kepada Allah SWT Dan sholat memberikan syafaat kepadanya 2. Perbanyak melangkah menuju masjid Bukan berarti hanya perjalanan sampai masjid Dalu pulang tak melakukan apa-apa Tapi bersegeralah mendatangi masjid setelah azan berkumandang Agar bisa sholat berjamaah di awal waktu Setiap ayunan langkah kita menuju sholat berjamaah di masjid Terdapat ampunan atas dosa dan peninggian rajat kita dihadapan Allah SWT Berjalan menuju rumah Allah dan memakmurkannya adalah amalan yang mulia Abu Hurairah RA berkata Nabi Muhammad SAW bersabda Barang siapa bersuci di rumahnya Lalu berjalan ke satu masjid untuk menunaikan salat pardu Maka satu langkahnya menghapus dosa dan satu langkahnya yang lain menaikan rajatnya Hadis Riwayat Muslim Suatu keutamaan jika kita memiliki waktu luang dan tidak ada kebutuhan di luar masjid Untuk tetap duduk di dalam masjid sambil menunggu datangnya waktu sholat berikutnya Amalan tersebut memiliki keuntungan yang besar di sisi Allah SWT Rasulullah SAW bersabda Barang siapa duduk di masjid dalam rangka menunggu sholat Maka dia terhitung dalam keadaan sholat Hadis Riwayat Andasai dan Ahmad Dengan Sanad Hasan dari Sahabat Sahal bin Sha'ad As-Shaidi R.A Salah satu contoh ibadah ini misalnya setelah sholat maghrib berjamaah Tetap duduk berzikir atau berdoa atau mengikuti kajian ilmu sambil menunggu didirikannya sholat isya Sebagian kita masih ada yang beranggapan bahwa sedekah hanya sekedar pemberian yang secara zuhir mengurangi harta benda Padahal di dalam syariatnya sedekah memiliki begitu banyak keutamaan Selain janji bahwa Allah SWT akan melipat gandakannya baik di dunia maupun kelak di akhirat Sedekah juga bisa menjadi amalan yang menghapuskan dosa dan dosa Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidi Sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan afi Maka sedekah yang dirutinkan akan memperbudah diri kita mendapatkan pengampunan Allah SWT Tentu dibarengi dengan ikhtikad taubatan nasuhah Bahwa kita menyadari kesalahan dan bertekad untuk tidak mengulanginya kembali di waktu kemudian Dengan sedekah selain harta dan pahala yang bertambah Dosa-dosa yang pernah kita lakukan juga berpeluang mendapatkan pengampunan dari Allah SWT 5. Bersabar pada setiap ujian dan cobaan Adakah manusia yang tidak pernah diuji oleh Allah? Adakah dari kita yang merasa hidup ini terus menerus bahagia? Tidak pernah menghadapi sebuah kesukaran? Bukankah hakikat hidup ini ialah ujian? Keduanya seperti sepasang mata koin yang tidak dapat dipisahkan Maka dalam menjalani hidup yang penuh dengan ujian dan cobaan ini Allah tanamkan pada hati setiap manusia benih-benih kesabaran Sifat keridoan, kerelaan, meyakini bahwa setiap ujian dan cobaan datangnya dari Allah SWT Dan bagi siapapun yang mampu keluar dari tiap ujian itu Akan diangkat derajatnya oleh Allah pada kedudukan yang setingkat lebih tinggi Rela pada apa saja takdir yang ditetapkan oleh Allah Kemudian yakin bila setiap ketetapan ialah yang terbaik Sebabahnya Allah lah sang maha mengetahui kehidupan di masa depan Dalam sebuah hadis, riwayat Imam Ahmad dijelaskan Sesungguhnya Allah SWT berfirman Sesungguhnya apabila aku menguji seorang hambaku yang mu'min Lalu ia memuji ku atas ujian yang ku timpakan kepadanya Maka ia bangkit dari tempat tidurnya dalam keadaan bersih dari dosa Seperti hari ibunya melahirkannya Termasuk bila seseorang sedang ditimpa sebuah penyakit Maka yakinilah bahwa penyakit itu merupakan perantara Allah Untuk mengugurkan dosa-dosa kita Meski terasa sakit udinnya Tetaplah berharap pada Allah agar kelak dia meringankan beban kita dari hari kemudian Sebagaimana riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim Tidaklah seorang Muslim tertimpa suatu penyakit dan sejenisnya Melainkan Allah akan mengugurkan bersamanya dosa-dosanya seperti pohon yang mengugurkan daun-daunnya 6. Mengerjakan amal soleh Iringilah setiap keburukan dengan kebaikan Artinya upayakanlah dengan maksimal setiap kesempatan untuk mengerjakan amal soleh Sebab dosa dan keburukan yang kita lakukan akan tertutupi oleh banyaknya amalan soleh dan kebaikan yang dikerjakan Bukankah setiap kita kelak akan ditimbang oleh Allah amal dan dosanya Maka selain berusaha untuk memohon ampun kepada Allah Kunci dari berhasilnya taubat ialah memaksimalkan sisa kesempatan untuk mengerjakan amalan-amalan kebaikan Sebagaimana jelas diterangkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmidi Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada Ikutilah kejelekan dengan kebaikan yang menghapusnya dan bergaulah dengan sesama manusia Dengan ahlak atau perangi perilaku yang baik Maha besar Allah yang telah banyak memberikan kesempatan kepada umatnya untuk memperbaiki diri Sahabat yang beriman Itulah beberapa amalan ringan yang seringkali kita abaikan Padahal keutamaannya sangat besar untuk menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan Yang mungkin sudah tak terhitung banyaknya Apa yang dianggap sebagai orang ringan memang terkadang terasa berat bagi sebagian yang lainnya Namun jika dikerjakan dengan niat dan kesungguhan serta hati yang ikhlas Maka hal itu akan terasa ringan dan tidak menjadikan beban bagi kita Semoga kita semua bisa diberikan taufiknya Agar senantiasa bisa menjalankan ketiga amalan penghapus dosa tersebut Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Kiamat menjadi salah satu peristiwa besar dalam ajaran Islam Saat itu seluruh makhluk hidup tanpa kecuali manusia Akan kembali dibangkitkan dan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya selama di dunia Mereka yang beriman akan mendapatkan surganya Allah Namun mereka yang ingkar akan mendapatkan balasan berupa nerakanya Allah Rasulullah SAW pun mengajarkan kepada umat muslim untuk senantiasa melakukan amalan-amalan Ibadah dan amalan yang dilakukan akan membawa muslim menuju surga dan terhindar dari api neraka Setiap amalan yang kita lakukan baik pada Allah SWT ataupun pada Nabi Muhammad SAW akan mendatangkan banyak pahala Meski hanya dilakukan dalam durasi yang singkat Tetap mendatangkan pahala yang berlipat-lipat Sahabat yang beriman Pada video kali ini kami akan memberikan sebuah amalan yang ringan tapi pahalanya sangat dahsyat Yang insya Allah dapat menghapus dosa-dosa kita semua Amin ya Allah ya robbal alamin Amalan apa saja kah itu? Simak terus videonya sampai akhir Satu lagi jangan lupa juga tekan tombol subscribe, like, dan share-nya agar menjadi berkah bagi kita semua Satu Dengan satu menit kita bisa mendapatkan ampunan dosa sebanyak 70 tahun Yang pertama istighfar sahabat Apakah Anda tahu bahwasannya istighfar satu kali saja dapat menghapus dosa 70 tahun lamanya? Bisa dosa kita 100 tahun diampuni dengan satu kali istighfar? Bagaimana dengan 100 istighfar? Sederhana, satu menit saja sahabat sekalian Dengan satu menit kita bisa memberatkan timbangan kita di hari kiamat Jika satu detiknya sahabat bisa mengucapkan astagfirullah wa'atubu ilaih Kita satu menit bisa 60 kali mengucapkan istighfar Dua Dalam satu menit kita bisa memberatkan timbangan amal dan dicintai oleh Allah SWT Dua kalimat ringan di lidah Namun berat timbangannya di akhirat dan dicintai oleh Allah Bayangin nih kita dapat timbangan berat di akhirat dan please mendapatkan cintanya Allah Bukan cintanya raja, bukan cintanya komandan, bukan cintanya bos Cintanya Allah, cintanya pencipta segala sesuatu Kata nabi, hanya dengan mengucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adim Hadis riwayat buhori dan muslim Coba sahabat praktekkan satu menit Pakai stopwatch sahabat sekalian Kita bisa mengucapkan 40 kali dalam semenit Berarti kita beratkan timbangan 40 beban kebaikan timbangan di hari kiamat Dan mengundang 40 cintanya Allah 3. Dalam satu menit kita bisa memanen harta karunnya surga Dalam satu menit kita juga bisa memanen harta karunnya surga Caranya dengan mengucapkan La haula wa la kuwata illa billah Dalam satu menit kita bisa mengucapkan kalimah mulia tersebut kurang lebihnya 30 atau 40 kali Bisa dibayangkan berapa banyak harta karun di surga yang bisa kita panen kelak Kata nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Qais Bahai Abdullah bin Qais Katakanlah la haula wa la kuwata illa billah Karena ia merupakan simpanan pahala berharga di surga Hadis riwayat buhori 4. Dengan satu menit kita bisa mendapatkan yang lebih baik dari dunia dan seluruh isinya Dalam satu menit saja Kita bisa mendapatkan apa yang lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya Caranya dengan mengucapkan zikir Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar Dalam satu menit kira-kira kita bisa mengucapkan sekitar 20 atau 40 kali Dari Abu Hurairah dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Sesungguhnya membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar Maha suci Allah Segala puji bagi Allah Tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Dan Allah maha besar Adalah lebih baik aku cintai daripada segala sesuatu yang terkena sinar matahari Hadis riwayat muslim 5. Dalam satu menit saja Kita bisa mengundang rahmatnya Allah ratusan kali Tahukah Anda Jika dalam satu menit saja kita bisa mengundang rahmatnya Allah ratusan kali Caranya adalah dengan mengucapkan Allahumma salli ala muhammadu ala ali muhammadu Dengan bersolawat satu kali Maka Allah akan memberi salam pada kita sepuluh kali Yang artinya tambahan rahmat Berkah hidupnya Mudah rezekinya Dan dimudahkan urusannya Jika dalam satu menit kita mengucapkan sepuluh kali Maka kita akan mendapat balasan seratus kali dan seterusnya Dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali Maka Allah akan bersolawat kepadanya sepuluh kali Hadis riwayat muslim 6. Dalam satu menit kita bisa mendapatkan istana di surga Tahukah Anda jika dengan membaca surat al-ikhlas sepuluh kali sehari Maka kita akan dimangunkan istana di surga Dari Mu'az bin Anas al-Juhanni radiyallahu anhu Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Siapa yang membaca Kuluhu wallahu ahad Sampai ia merampungkannya atau surat al-ikhlas Sebanyak sepuluh kali Maka akan dibangunkan baginya rumah di surga Hadis riwayat Ahmad Sahabat yang beriman Betapa berartinya waktu satu menit Karena itu jangan pernah sia-siakan waktu kita Hanya untuk melakukan hal yang tidak bermanfaat Sayang sekali jika kesempatan untuk mendapatkan amalan yang bergunung-gunung Harus terlewatkan begitu saja setiap harinya Ingat ini kesempatan emas Karena itu mari kita perbanyak yang kita bisa panen di akhirat Semoga Allah mudahkan kita untuk tetap istiqomah Amin Wallahu a'lam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Tanpa kita sadari Kita adalah hamba yang selalu berbuat maksiat setiap harinya Bila dihitung-hitung dari beranjak dewasa hingga saat ini Pasti tak terhitung banyaknya maksiat yang kita lakukan Akan tetapi Allah Sang Maha Pengampun Selalu memaafkan sebesar apapun dosa kita selama nyawa belum sampai tenggorokan Setan akan terus menggoda manusia hingga hari kiamat tiba Ada tiga pokok maksiat yang harus kita garis bawahi agar tidak terjebak di dalamnya Apakah saja itu? Pokok-pokok maksiat baik yang kecil maupun yang besar yaitu Satu Bergantung hatinya kepada selain Allah Dua Mengikuti kekuatan marah Tiga Menaati kekuatan syahwat Hasil puncak ketergantungan hati kepada selain Allah adalah syirik dan berdoa kepada selain Allah Hasil puncak mentaati kekuatan marah adalah pembunuhan Dan hasil puncak menaati kekuatan syahwat adalah zina Allah mengumpulkan tiga pokok ini dalam firmannya Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah atau membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berjinah Barang siapa yang melakukan yang demikian itu niscaya dia mendapatkan pembalasan atau dosanya Quran Sulat Al-Qurqan ayat 68 Tiga pokok ini saling menyeret kepada satu sama lainnya Syirik menyeret kepada berbuat zolim dan zina Sebagaimana ikhlas dan tauhi dapat menyelamatkan seseorang dari keduanya Sebagaimana firman Allah tentang Nabi Yusuf alaihi salam Demikianlah agar kami memalingkan dari perbuatan buruk dan zina Sesungguhnya iya Yusuf termasuk hamba-hamba kami yang diikhlaskan Quran Surat Yusuf ayat 24 Oleh karena itu semakin tauhi seseorang itu lemah di hatinya Maka semakin kuat kesirikan dan perbuatan kejinya Ayat yang semakna dengan ini juga adalah firmannya Maka sesuatu yang diberikan kepadamu itu adalah kenikmatan hidup di dunia Dan yang ada pada sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman Dan hanya kepada Tuhan mereka mereka bertawakal Dan bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji Dan apabila mereka marah mereka memberi maaf Asyuh Aroh ayat 36-37 Dalam ayat ini Allah mengabarkan bahwa apa yang ada di sisinya lebih baik Bagi orang yang bertawakal kepadanya dan ini adalah tauhid Kemudian Allah mengabarkan bahwa mereka meninggalkan dosa-dosa besar dan perbuatan keji Ini adalah meninggalkan kekuatan syahwat Lalu Allah mengabarkan bahwa mereka apabila marah segera memberi maaf Ini adalah meninggalkan kekuatan marah Dalam ayat tersebut Allah mengumpulkan antara tauhid, ipah atau menjaga kehormatan dan keadilan Inilah poros seluruh kebaikan Sahabat yang beriman Semoga kita senantiasa menjauhi tiga pokok mahasiat tadi Amin Wallahu'alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh